Intro Mengamankan instruksi Bupati Kunung Kidul tentang program membatasan kegiatan masyarakat Dari 11 hingga 25 Januari 2021, tim gabungan yang terdiri dari Satpol BP, Dinas Perhubungan, BPPD, TNI, dan Kepolisian mengadakan operasi justisi Rabu 20 Januari 2021 Kegiatan operasi justisi ini berkonsentrasi untuk memonitoring kegiatan masyarakat agar sesuai instruksi Bupati Gunung Kidul Di antaranya, masyarakat tetap diminta melaksanakan 3M hindari kegiatan berkerumun orang banyak dan menghimbau untuk masyarakat yang mempunyai usaha kelontong saat jam 7 malam untuk menutup tokonya dan untuk para pedagang makanan di atas jam 7 malam masih boleh buka akan tetapi khusus untuk dibawa pulang terima kasih untuk menjadi perhatian harapannya tidak akan pernah kendor untuk kemudian kita lakukan edukasi dan teguran karena hasil di lapangan masih menutupkan kita ketemukan beberapa kegiatan yang masih melanggar apa yang menjadi ketentuan dan yang diindruksikan Bupati Nah itulah yang kemudian saya ini mendiskusikan sama teman sama mitra kerja apa sih yang menjadikan kemudian pihak-pihak terkait ini begitu tidak mudah untuk segera mencikapi yang kita anjurkan dengan 3M ditambah menghindari kerumunan inilah yang kemudian pertanyaannya apakah yang menyebabkan inilah yang kemudian kami juga merasa benar-benar kesulitan sampai malam ini sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan sehingga apa yang dilakukan masyarakat apakah itu pelaku usaha apakah itu pengguna jasa itu betul-betul dengan ikhlas dengan kesadaran mau untuk menaati 3M saya kemarin juga jalan-jalan ke pantai pun hampir penduduk asli sana pelaku usaha lokal itu juga katanya emboten nopo-nopo pak emboten 3M itulah yang begitu sulit yang kita hadapi umpamanya penutupan karena begitu sulitnya kita pahami mereka-mereka yang melakukan usaha itu bagaimana mengalami yang namanya beban berat terhadap kondisi ini bukan kebijakan sebenarnya jadi kondisinya inilah yang memberatkan mereka jadi itu kebijakan ini yang akan memberikan satu kondisi nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama kita temukan untuk di jalur timur yaitu kecamatan Semani dan Karangmojo itu ditemukan di delapan pelanggar delapan pelanggar terdiri dari dua tekus walayan dan enam pengelola kuliner pengelola kuliner termasuk mereka yang sebenarnya itu sudah mengetahui adanya aturan itu dengan berbagai alasan sehingga tidak bisa menutup jantung tapi ini sudah kita kenyataan ada yang tetap tegur dulu pertama alisan terus tegur yang satu terus untuk yang di lokasi yang tetap ada yang sampai dua kali tegur yang jadi sebenarnya alasannya mereka itu melayani pelanggan yang datang belum keluar-keluar tetapi ini apapun alasannya karena sudah sampai di atas sampai jam sembilanan lebih ya ini ada yang tadi setengah sembilan ada yang setengah delapan untuk satu ada dua belas titik ini ada yang cafe tapi ini tadi yang cafe tapi sebagian besar adalah kuliner Bapak kuliner dan itu sudah mengetahui sebenarnya tapi ya kita harapkan apa yang menjadi teman-teman semakin menyadarkan mereka Imawan Matari mengabarkan dari Kapaniwon Semanu, Karamojo, dan Wonosari Kabupaten Gunung Gidul Untuk Gunung Gidul Um�ari Kabupaten Gunung Gidul Terima kasih